Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo Dadang Muhammad menyebut, mantan Direktur Yusarlaya ditetapkan tersangka karena dinilai paling bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek ini. Dadang menyatakan berdasarkan penyidikan yang dilakukan, telah terjadi kerugian negara sebesar Rp24,3 miliar lebih dari total anggaran yang diduga mencapai Rp43 miliar berdasarkan perhitungan BPKP Gorontalo. Dicetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B1748-5-FD.1-09-2023, tanggal 1 September 2023 atas nama Yusarlaya dan pada hari ini juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Kasus dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal dari Pemkap Bonebolango ke PDAM Bonebolango sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 akan terus didalami penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Diketahui sejauh ini sudah ada puluhan saksi yang diperiksa penyidik, diantaranya sejumlah lembaga sosial masyarakat atau LSM. Pasca penetapan tersangka mantan direktur, penyidik masih akan memeriksa sejumlah saksi yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus ini, termasuk oknum-oknum penerima aliran dana dari kasus tersebut. Danang juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Yusarlaya ditetapkan tersangka karena diduga melanggar Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih.